Musisi Pamungkas disorot masyarakat atas ulahnya dalam sebuah video yang tersebar di media sosial. Aksi yang dilakukannya tersebut membuat publik merasa jijik, dalam video yang sedang ramai diperbincangkan. Soal aksi panggung dari Pamungkas yang mengambil ponsel milik salah satu fans ketika dirinya sedang bernyanyi. Lalu setelah Pamungkas mengambil handphone tersebut, digesekkan ke arah bagian alat vitalnya. Pamungkas kemudian mengembalikan lagi handphone milik dari fansnya itu. Aksinya tersebut menjadi sorotan masyarakat. Adapun video tersebut adalah bagian dari cuplikan dari akun TikTok milik fans Pamungkas. Netizen pun banyak yang mengaku geram dengan aksi panggung yang dilakukan oleh Pamungkas itu. Mereka menilai apa yang telah dilakukannya sangat tidak senonoh dan tak layak dilakukan. Bahkan netizen juga turut menyoroti reaksi dari para fansnya, yang justru berteriak histeris ketika melihat Pamungkas menggesekkan ponselnya itu ke alat vitalnya. Bahkan ada netizen yang menuliskan dalam keterangan video tersebut dengan kalimat, HP gue dihamilin mas Pam. Sudah lebih dari 3,7 juta kali aksi panggung Pamungkas yang ini disaksikan oleh masyarakat. Bahkan menjadi trending topik di Twitter dan lebih dari 12 ribu retweet lalu disukai 19 ribu lebih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!